bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim kembali lagi kita di sarang ukdirillah sarang ukdirillah comeback ya judulnya udah 2 tahun lebih ya tidak upload video lagi video pembelajaran kita karena memang terkendala di tugas selama ini 2 tahun terakhir alhamdulillah akhir-akhir ini sudah ada kelowongan waktu sehingga bisa buat konten kembali disini kita buat ada yang baru di sarang ukdir jantung tanda tanya maksudnya apa ya nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya oke kali ini kita akan mencoba hal yang baru ya yaitu kita akan coba melakukan bedah buku disini buku yang akan saya gunakan adalah textbook textbook of medical physiology edisi ke-14 guyton and hall jadi ini buku salah satu buku fisiologi favorit saya dulu waktu kuliah nah buku ini cocok untuk mahasiswa kedokteran yang mau mempelajari terkait fisiologi mahasiswa-mahasiswa baru atau yang semester 2 semester 3 bagi dokter umum yang sudah lulus pun ketika mau refreshing ilmu bisa menjadi referensi juga mahasiswa kedokteran dokter umum perawat atau nurse dan juga salah satu alasan saya membahas buku ini karena sebagai persiapan bekal untuk insyaallah mendaftar di bedah torax seperti itu bedah torax kardiofaskular bab yang mau saya bahas terlebih dahulu pada sesi kali ini adalah tentang jantung the heart untuk jantung sendiri disini ada lima chapter dimulai dari chapter 9 disini kita akan mempelajari tentang cardiac muscle itu sebagai the heart as a pump and function of the heart pulse jadi kita akan pelajari tentang otot jantung otot jantung itu sendiri merupakan sebuah pompa nantinya dan ada fungsi fungsi sebagai katup nantinya pada struktur jantung itu sendiri oke nah disini ada gambar 9 1 gambar 9 1 ini merupakan gambar struktur anatomi dari jantung struktur anatomi jantung yang juga ditampilkan aliran aliran darah yang memasuki ruangan ruangan dan melewati katup-katup jantung oke dan jantung ini juga akan dibahas juga di kotak ini nanti diambil bagian dari ototnya ini kita akan perbesar zoom seperti ini nanti akan kita bahas juga lapisan-lapisan yang ada di jantung sendiri karena ini pembelajaran tentang fisiologi bukan tentang anatomi maka terkait pembahasan lengkap tentang anatomi jantung itu sendiri kita tidak akan bahas terlalu detail ya jadi gambar 9 1 ini itu menunjukkan bahwa jantung itu terdiri atas dua pompa yang terpisah jantung itu terdiri dari dua pompa yang terpisah yaitu jantung kanan dan jantung kiri nah jantung kanan ini sendiri ini akan memompa darah yang masuk kepada ruangan jantung di sebelah kanan akan diteruskan aliran darahnya atau dipompa ke yang warna biru ini arteri pulmonal artinya nanti akan masuk ke dalam paru-paru jadi jantung kanan yang ruangannya nanti ada dua ini itu akan memompa darah masuk ke dalam paru-paru sedangkan jantung sebelah kiri yang berwarna merah ini akan memompakan darah ke seluruh tubuh ke organ-organ perifer ke otak ke tangan ke kaki ke perut itu semua yang akan mendapatkan aliran darahnya dari jantung sebelah kiri nah selanjutnya setiap bagian jantung sebelah kanan atau sebelah kiri itu dipisahkan oleh dua ruang pompa jadi ada dua ruang pompa yang bisa berdenyut yang bisa berdenyut jadi yang sebelah kanan sebelah kiri ini terbagi atas dua yaitu pompa atas dan pompa bawah atau ruangan atas ruangan bawah dan dua-duanya bisa memompah kalau bisa memompah bisa menghasilkan denyutan yang di atas kita sebut sebagai atrium makanya disini ditulis right atrium jadi atrium sebelah kanan bagian ruangan yang berwarna biru di sebelah kanan atas kita sebut right atrium jadi atrium atas sebelah kanan atas dan di bawahnya ini kita sebut sebagai ventricle bagian pompa jantung yang berada di bawah right ventricle begitu juga yang sebelah kiri yang sebelah kiri juga kita sebut sebagai left atrium atau atrium kiri dan yang di bawahnya ini kita sebut sebagai left ventricle atau ventricle kiri jadi jantung terdiri atas empat ruangan empat ruangan dua sebagai atrium dan dua sebagai ventricle ada yang kiri dan ada yang kanan oke atrium itu sendiri itu merupakan pompa yang kemampuan pompanya lebih lemah dibandingkan dengan ventricle karena kalau kita lihat sendiri ruangannya kan kecil ini dan ventricle lebih besar daripada atrium serta kalau kita lihat juga ototnya tipis kalau di atrium sedangkan di ventricle itu tebal semakin tebal ototnya maka semakin kuat pompanya dan juga kalau kita tanya yang mana yang lebih kuat kiri atau kanan tentu yang sebelah kiri karena disini juga kalau kita lihat di gambar otot yang sebelah kiri tentu lebih besar dan kemampuannya pasti juga lebih kuat dalam memompah nah untuk apa atrium itu punya kemampuan memompah tujuannya adalah untuk memompah darah yang masuk ke dalam ruangan atrium sebelah kiri atau sebelah kanan ini agar bisa diteruskan aliran darahnya ke ventricle jadi tujuan atrium itu adalah untuk memompah darah masuk ke ventricle nah ventricle inilah yang merupakan pompa utama pompa utama yang akan mendorong darah kalau dia ventricle kiri akan mendorong darah yang diterimanya dari atrium menuju ke sirkulasi perifer sirkulasi yang sistemik sirkulasi yang lebih luas sedangkan yang ventricle kanan ini akan memompah darah masuk ke dalam paru-paru darah yang diterima dari atrium masuk kepada ventricle kanan akan diteruskan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonal kalau yang sebelah kiri tadi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar utama namanya aorta oke jantung ini sendiri punya keunikan yaitu dia punya mekanisme khusus mekanisme khusus yang menyebabkan jantung itu bisa kontraksi terus-menerus atau bisa memompat terus-menerus yang disebut sebagai irama jantung itu kita sebut sebagai cardiac rhythmicity nah irama jantung itulah yang menjalarkan potensial aksi atau sistem kelistrikan nantinya ke seluruh otot jantung jadi ada namanya sistem kelistrikan jantung dihasilkan dari yang namanya potensial aksi itu akan menjalar ke seluruh otot jantung karena jantung merupakan suatu otot sehingga nanti dari listrik atau potensial aksi yang diteruskan ke seluruh otot jantung sehingga menimbulkan denyut jantung yang berirama nanti secara detail tentang irama jantung atau cardiac rhythmicity ini akan kita bahas nanti di bab-bab selanjutnya jantung ini sendiri dikelilingi dikelilingi oleh dua lapisan pembungkus yang kita sebut sebagai perikardium jadi kalau ini bentuknya jantung memang di sini tidak nampak pembungkusnya karena kita langsung bahkan potong dua jantung ini untuk bisa melihat bagian ruangan di dalamnya tapi kalau kita lihat secara utuh dari luar sebetulnya jantung ini ada pembungkusnya seperti lakunya paru-paru ada pembungkusnya otak juga ada pembungkusnya jantung juga punya pembungkusnya pembungkus dari jantung kita sebut sebagai perikardium bagian terluarnya kita sebut sebagai perikardium perikardium ini mengelilingi jantung sehingga bisa kita sebut sebagai pembungkus dan itu perikardium tersebut melindungi jantung dan juga membuat jantung berada di tempatnya yaitu di bagian mediastinum yaitu di tengah-tengah nah kalau kita lihat bagian histologi atau jaringannya ini diambil dari jantung sebelah sini nah bagian terluar ini kita sebut perikardium perikardium terdiri dari dua lapisan lapisan yang paling luar itu kita sebut dengan fibros perikardium perikardium fibrosa kalau bahasa indonesianya yang melekat ke jantung kita sebut sebagai perikardium atau perikardium parietal ruang antara perikardium dengan jantung itu sendiri kita sebut sebagai perikardial space atau ruang perikardium nah ruangan ini juga nanti bisa menjadi ruangan patologis ketika terjadi beberapa kelainan seperti efusi perikard atau cardiac tympanate nah disini akan menjadi ruang yang akan terisi dengan struktur yang tidak seharusnya ada nah kalau lapisan jantung sendiri terdiri dari tiga lapisan yaitu bagian paling dalam kita sebut sebagai endocardium endo dalam jantung myocardium bagian yang tengah-tengah myocardium ini diambil dari myo myo ini otot kardium jantung berarti yang tengah-tengah ini otot jantung itu sendiri endocardium bagian yang paling dalam jantung paling dalam lapisan terdalam myocardium lapisan yang tengah terdiri dari otot jantung dan lapisan yang paling luar kita sebut dengan epicardium dari jantung itu sendiri pembungkusnya baru namanya pericardium seperti itu oke sampai disini dulu pembahasan selanjutnya akan dibahas di video lainnya silahkan ditunggu nanti akan kita upload kembali terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati